KASUS MENINGGALNYA Status ketiga tersangka yang masih anak-anak menyebabkan petugas akan melakukan proses hukum dengan menerapkan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses dan penyidikan terhadap ketiga tersangka juga ditangani petugas secara diversi. Petugas memutuskan untuk mengembalikan ketiga tersangka kepada keluarga dengan pengawasan penuh. Karena tersangka ini merupakan anak sehingga proses dan mekanisme penyidikannya dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana prosesnya ini dilakukan dengan cara diversi. Sementara itu pasca pernyataan bercanda dengan hewan yang menuai kontroversi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya UU menilai candaan berbuat tidak senonoh dengan hewan sesuatu yang biasa. Bahkan teman dan tetangganya waktu kecil pernah melakukannya terhadap kerbau dan ayam. Tetapi karena saya orang kampung, mungkin bukan hanya saya yang biasa mengelok-ngelokkan teman dan yang lain juga. Tetapi ya sekarang dunianya dunia viral, dunia medsos, maka seperti itu adanya. Oleh karena itu saya permohonan maaf kepada masyarakat yang sudah membaca hal semacam itu. Terkait penetapan tersangka ketiga pelaku perundungan terhadap korban, UU menyerahkannya pada penegak hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.